Gimana sih strategi brand untuk produk jasa? Nah ini buat teman-teman yang komen di VT saya dan juga sampai DM-DM. Nah di akhir video saya akan share versi saya, tapi mungkin nggak semua saya buka ya karena baru 4 tahun dan juga belum segede Pak Hermawan, Kertajaya, dan juga marketeersnya. Strategi brand untuk produk jasa itu hampir sama dengan produk fisik yang sebelumnya saya pegang 14 tahun ya. Jadi yang pertama itu brand positioning. Ini berlaku untuk jenis jasa apapun ya, misalnya branding agency, digital agency, psikolog, klinik, arsitek, dan seterusnya. Yang kedua adalah konsistensi. Jadi gimana kita menunaikan positioning yang sudah kita tetapkan sampai benar-benar dapat klien dan benar-benar audiens itu memiliki persepsi yang kita inginkan. Jadi kalau butuh ini, mereka akan cari kita gitu. Brand positioning yang tepat dan konsisten itu nggak akan bikin teman-teman jor-joran ngiklan ya. Saya pun juga belum pernah ngiklan untuk e-course ataupun workshop training untuk perusahaan saya. Bukan karena nggak butuh, tapi karena so far masih happy dan jumlah SDM yang masih terbatas. Yang ketiga, productize service. Jadi walaupun teman-teman punya keahlian A to Z ya, tapi nggak semua dibutuhkan oleh audiens atau klien kita kan. Jadi perlu dipilih dan di-productize gitu, dibikin semacam produk. Produk A, produk B, produk C. Produk A misalnya service A, B, C, produk B, BC, D, dan seterusnya. Berikutnya adalah passion. Karena bisnis jasa itu adalah sifatnya konsultatif, kalau teman-teman tuh nggak ada passion, agak berat ya jalaninnya. Selanjutnya ya, jangan bikin bisnis lain baru atau brand baru sebagai house of brand, kalau brand yang pertama ini belum autopilot lah istilahnya. Lalu kecepatan pertumbuhan perusahaan itu sebenarnya personal choice banget ya. Ada yang pengen tetap kecil aja, yang penting tuh profitnya itu terus nambah. Karena misalnya juga pengen balance of life, atau bisa juga pengen cepat tumbuh dengan adanya partner ataupun pendanaan. Jadi it's your choice. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!